hai oke guys di video kali ini saya akan menunjukkan pada kalian bagaimana cara tes HIV di PMI secara benar dan akurat pertama kalian datang di kantor PMI dan disini saya sedang diukur tekanan darahnya dengan menggunakan alat ini untuk penekan lengan oke setelah itu kita akan ditusuk pada jari tengah kita untuk diambil sampel darah di tes kadar gulanya bisa digunakan untuk doner darah atau tidak dikasih alkohol terlebih dahulu biar doner steril lalu dia petugasnya akan mengambil darah kita lalu diletakkan di alat HP ini untuk mengetes kadar gula kita jika sudah memenuhi syarat maka kita boleh melanjutkan untuk doner darahnya oke setelah itu kita disuruh berparing di tempat untuk pengambilan darahnya ini petugas sedang menyiapkan kantong darah kita dengan alat untuk menimbangnya setelah itu kita akan diambil kantong darah kita dengan memberikan sebuah stiker untuk label pada darah yang akan diambil lalu petugas akan meletakkan alat untuk menekan lengan kita agar memudahkan untuk pengambilan darah di bagian lengan ini oke seperti ini pengambilan darah untuk tes HIVnya dia sedang mengecek tempat nadi darahnya pembulu venannya sedang dicari lalu dikasih alkohol ini adalah petugas yang matang ya guys kurang begitu profesional karena ini lihat saja tangannya itu masih ada kuning-kuningnya habis megang darah ke pasien satu ke pasien lain nggak diperhatikan pola kebersihannya guys ini dia masih SMA tetapi sudah magang di PMI lihat cara nusuknya aja dia salah guys caranya nanti ini aduh sakit sekali guys masih ngeilu banget guys sampai ototnya keluar guys Aduh hati-hati ya guys kalau ke PMI kalian usahakan pemilih petugas yang profesional aja guys jangan yang seperti ini ini latihan dia guys ditusuk berkali-kali sakit sekali lihat-lihat dia lagi mencari dadanya nggak mau keluar guys karena salah tusuk dia aduh sakit sekali di utar-utar ini guys lihat kulitnya sampai mengangkat begitu guys sakit sekali guys beda sekali dengan petugas yang profesional sekali tusuk sudah berhasil keluar darahnya guys dan ini dibandingkan dengan petugas yang profesional tinggal tusuk seperti ini dia langsung keluar darahnya guys tepat sekali dan nggak begitu sakit jika petugas yang profesional seperti ini darahnya langsung bisa dipompa lihat dia masih memompa ini darahku diambil guys untuk didonorkan ke orang yang membutuhkan tentu saja darahku ini benar-benar bersih jadi saya lolos untuk donor darah di PMI ini kita nunggu sampai penuh sekitar 10 menitan darahnya nanti terkumpul di kantong ini guys lihat seperti ini ini adalah petugas yang profesional dan ini prosesnya sudah selesai pengambilan donor darahnya petugas akan menghentikan proses pemompaannya ini dengan darah mengunci dengan gunting seperti ini nyilu ya guys tapi nggak sakit kok guys ini pemotongan dengan menggunakan tang untuk diambil darahnya nah darahnya di tabung ini nanti akan digunakan untuk mengetes HIV hepatitis dan penyakit menular lainnya seperti TPC dan juga herpes kukunya banyak darahnya ya guys gimana PMI ini kok nggak diperhatikan sekali kebersihannya darah kering darah kering nempel di kukunya guys tadi guys ya ini dia darah saya diambil oleh PMI untuk dilakukan proses donor darah dan pengecekannya jadi apabila nanti darah kita terdapat masalah seperti ada terdapat virus HIV atau virus hepatitis virus hepatitis CA dan hepatitis jenis lainnya atau virus virus yang menular seperti TPC dan lain sebagainya atau infeksi menular seksual nanti pihak PMI akan melakukan atau akan menghubungi nomor HP kita jadi usahakan saat mengisi formulir kasih aja nomor asli kalian guys biar jika nanti terdapat masalah pada daerah kita PMI segera menindak kelanjutinya dengan cara menghubungi nomor kita guys mungkin seperti itu aja cara tes HIV yang akurat karena di PMI ini terdapat atau cara tes HIV nya tidak menggunakan rapid test lagi guys tetapi menggunakan alat yang lebih sensitif dari rapid test seperti VCT di puskesmas itu tidak tidak digunakan karena di PMI menggunakan alat yang lebih sensitif untuk mengecek HIV nya karena darah yang kita sumbangkan akan segera dipakai oleh PMI atau orang yang membutuhkan darah jika kalian ingin melihat tes HIV lainnya kalian cek aja linknya di deskripsi sekian dulu video kali ini jangan lupa kalian subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya terima kasih tersi 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 Terima kasih.